Ikan bawal goreng marinasi sambal aduk asam segar nenasnya. Rasa gurih dari ikannya tetap keluar dengan baik. Rasa manis asam segar pedas dari sambalnya keluar dengan baik. Hai sahabat, kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat semua. Bersama saya Rudy Koyerudin, yaitu Simple Rudy. Masak apapun jadi gampang. Nah, kali ini saya akan datang lagi membawakan resep buat sahabat semua. Yaitu ikan bawal goreng marinasi sambal aduk asam segar nenas. Memang begitu simple. Tapi kalau sahabat melihat terus tips dan metodenya, pasti sahabat akan mendapatkan cita rasa ikan yang sama gurihnya seperti saya yang ada di sini. Dan ini sambalnya juga terdengar simple. Cuma diaduk-aduk saja, tapi cita rasanya enak banget. Nah, sahabat kalau merasa resep ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Ini penting banget kalau kita mengupload resep yang baru seperti ini. Sahabat orang pertama yang tahu. Mari kita masak. Yang pertama, saya akan membuat sambalnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat sambal ini, saya butuhkan 6 buah cabai merah yang segar seperti ini ya sahabat ya. Kali ini saya membuatnya dari Desaku Cabai Bubuk. 100% murni terbuat dari cabai merah yang segar dan warnanya cantik, merah, cerah, alami. Sahabat bisa memilihnya menggunakan cabai merah yang segar seperti ini atau Desaku Cabai Bubuk. Kalau 6 buah cabai merah itu setara dengan 1 sendok makan cabai merah yang segar. Nah, ini akan kita masukkan 1 sendok makan cabai bubuk seperti ini. Kemudian, saya akan masukkan air sebanyak 5 sendok makan. Sekaligus kita bisa membuat untuk melarutkan dan mengembangkan volume dari cabai bubuk. Ini kita aduk ya sampai mengembang ya. Nah, warnanya cantik. Oke, ini sudah bagus. Sekarang kita masukkan 1,4 sendok teh garam. Kemudian saya masukkan gula pasir, 3 sendok makan. Ini kita aduk dulu ya, ini sebagai inti. Kemudian kecap asin, 2 sendok makan. Kita aduk lagi sampai gulanya larut dulu. Nah, kemudian ini kita bisa masukkan nanasnya, 3 sendok makan. Kemudian mentimunnya, 3 sendok makan. Ada mangga muda, sebanyak 3 sendok makan juga. Kemudian di sini ada bawang putih. 2 siung yang sudah dicincang. Kemudian bawang merahnya sebanyak 2 buah yang sudah dicincang. Kemudian 3 buah cabai rawit merah yang dirajang. Kemudian kita masukkan air jeruk lemon cuy, 2 sendok makan. Kemudian potongan jeruk lemon cuy-nya ya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Tinggal kita aduk-aduk saja. Kemudian kita biarkan sebentar, supaya bahan-bahan yang kita masukkan itu akan mengeluarkan aroma. Ini sudah jadi nih. Nah, sahabat sekarang saya panaskan minyak gorengnya. Kali ini saya akan menggunakan ikan bawal seperti ini. Nah, langsung saja saya ambil 1 saset bumbu desaku marinasi ya, sahabat ya. Yang mana di dalamnya ada rempah-rempah pilihan, sehingga cita rasa dan hasil masakan kita menjadi enak, gurih, dan lezat ya. Nah, sahabat, di balik kemasan ini, sahabat bisa melihat bahan-bahan yang dibutuhkan, dan ada juga step by step-nya. Nah, kalau misalkan dirasa kurang juga ya, sahabat ya, ini ada QR code ya, yang bisa di-scan. Nah, sahabat bisa nanti tersambung dengan video singkat dari pembuatan, yaitu ikan goreng marinasi. Nah, ini akan saya masukkan 1 saset. Tuh, aromanya langsung keluar dengan baik ya, sahabat ya. Oke, sekarang kita masukkan 3 sendok makan air. Nah, seperti ini. Baru kita aduk, sampai dia larut dan mengembang. Nah, ini sudah larut. Kita tinggal siramkan di atas ikannya seperti ini. Ya. Langsung aja kita goreng ikan bawalnya yang sudah kita marinasi dengan bumbu desaku marinasi ya. Sebelum masuk, kita bolak-balik seperti ini, supaya semua ikannya terkena bumbu ya. Nah, ini total ikannya sebanyak 500 gram ya, ketiga ikan ini ya. Kita tunggu sampai warnanya kuning keemasan, baru nanti kita balik ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sahabat, warnanya sudah kuning keemasan ya, jadi saatnya harus kita balik. Iya. Nah, sampai sisinya warnanya sama seperti yang kita baru balik ya. Sahabat, ini warnanya sudah bagus ya, sudah kuning keemasan. Kita angkat. Tuh, warnanya cantik seperti ini. Kemudian ini sambalnya. Uh, ini aroma sambalnya sudah keluar. Nah, ini bisa juga disiramkan di atas ikannya ya. Nah, ini sudah siap untuk kita hidangkan ya. Nah, kita juga bisa siramkan ikannya dengan sambalnya. Aromanya gurih dan aroma segar dari sambalnya berpadu. Juara banget ini. Sahabat, sudah selesai ikan bawal goreng marinasi, sambal, aduk, asam, segar, nanasnya. Simple Rudy, masak apapun jadi gampang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!